Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cantika Fira Azhara Dengan NPM 21811-0180 Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bia Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi tentang Psikologi Kepribadian Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fitri MSI Definisi Kepribadian Kata Kepribadian atau personality Sesungguhnya berasal dari kata latin Yaitu persona Pada mulanya Kata persona ini menunjuk pada topeng Yang biasa digunakan oleh Pemain sendiwara di zaman romawi Dalam memainkan perannya Lambat laun Kata persona atau personality ini Berubah menjadi satu istilah Yang mengacu pada gambaran sosial Keputu Yang diterima oleh individu Dari kelompok masyarakat Kemudian individu tersebut Diharapkan bertingkah laku Berdasarkan atau sesuai dengan Gambaran sosial yang diterimanya Kepribadian merupakan telah khas seseorang Dalam berpikir Merasakan Dan berperilaku yang relatif Stabil dan dapat diperkirakan Dorlan 2002 Berdasarkan pengertian tersebut Dapat disimpulkan bahwa Kepribadian meliputi segala corak perilaku Dan sifat yang khas Dan dapat diperkirakan Pada diri seseorang Yang digunakan Yang digunakan Untuk bereaksi Dan menyelesaikan diri Terhadap Rangsangan Sehingga Corak tingkah lakunya itu Merupakan satu kesatuan Fungsional yang khas Bagi individu itu Ada dua Sesaran psikologi Yaitu yang pertama Memperoleh informasi Tentang tingkah laku manusia Yang kedua Mendorong individu Untuk hidup secara penuh Dan memuaskan Dimensi-dimensi Teori kepribadian Yang pertama Pembahasan tentang struktur Yaitu Aspek-aspek Kepribadian Yang bersifat relatif Stabil Dan menetap Serta menjadi unsur Pembentuk kepribadian Contohnya Kebiasaan Ciri sifat Sifat Dan pola respon Ciri sifat Merupakan cara-cara konsisten Dan seseorang Dalam mempresentasikan diri Atau merespon Berbagai situasi Yang kedua Pembahasan tentang proses Yaitu Konsep-konsep Tentang motivasi Untuk menjelaskan Dinamika perilaku Atau kepribadian Yang ketiga Pembahasan tentang Pertumbuhan Dan perkembangan Yaitu Berbagai perubahan Pada struktur masa bayi Sampai Mencapai Kemasakan Perubahan Perubahan pada proses Yang menyertainya Serta berbagai faktor Yang menentukan Atau faktor genetik Dan lingkungan Yang pertama Faktor genetik Contohnya Inteligensi Temperament Dan lain-lain Yang kedua Faktor lingkungan Atau Budaya Kelas sosial Keluarga Pendidikan Dan lain-lain Empat Pembahasan tentang Psikopatologi Yaitu Hakikat gangguan Kepribadian Atau perilaku Beserta asal-usul Serta Proses Pengembangannya Yang kelima Ada pembahasan Tentang perubahan Perilaku Yaitu Konsepsi Tentang bagaimana Perilaku Bisa memodifikasi Atau diubah Menurut C.T.V.G.Jom Yang pertama Tipe ekstrovert Yaitu Orang-orang Yang perhatiannya Lebih diarahkan Keluar dirinya Kepada orang-orang lain Dan kepada masyarakat Yang kedua Tipe introvert Orang-orang yang perhatiannya Lebih mengarah Pada dirinya sendiri Menurut W.H.Seldon Ada Tiga tipe Yaitu Yang pertama A. Tipe endomoc Seldon Menyebut Tipe endomoc Dengan kecenderungan Kecenderungan Pada kebulatan Keluasan Kehalusan Dan gemuknya Tubuh Serta tangan kaki Yang lembut Dan kecil Yang B Tipe mesomoc Ciri-cirinya Yaitu Otot-ototnya Dominan Pembuluh-pembuluh Darah kuat Jantung juga Dominan Orang-orang tipe ini Tipe ini Punya kecenderungan Kokoh Keras Otot tampak Tampak bersegi-segi Tangan Tahan sakit Termasuk pada Gorongan tipe ini Misalnya Para olahragawan Penggelana Dan Tentara Yang C Tipe endomoc Kecenderungan Tipe endomoc Adalah Pada tangan Dan kaki yang lurus Tubuhnya Tampak lemah Dan lansin Jangkung Dede pipi Dan otot-otot Hampir tidak Tampak berkembang Tipe-tipe kepribadian Yang pertama Melankolis Yaitu Orang-orang Yang banyak Empeduh hitamnya Sehingga Orang-orang Dengan tipe ini Selalu bersikap Murung Atau murang Pesimistis Dan selalu Menaruh rasa curiga Yang kedua Ada Sanguinisi Yakni Orang-orang Yang banyak Darahnya Sehingga Orang-orang Tipe ini Selalu menunjukkan Wajah berseri-seri Periang Atau selalu gembira Dan bersikap Spimistis Yang ketiga Ada White Matisi Yaitu Orang-orang Yang banyak Kendirnya Orang-orang Seperti ini Sifatnya Lamban Dan pemalas Wajahnya Selalu pucat Pesimis Pembawaannya Tenang Pendiriannya Tidak mudah Berubah Yang keempat Ada Kolerisi Yakni Yang banyak Empeduh Kuningnya Orang bertipe ini Bertubuh besar Dan kuat Namun Penaik darah Dan sukar Mengendalikan diri Sifatnya Garang Dan agresif Gangguan Kepribadian A. Kepribadian Paranoid Kepribadian Paranoid Adalah Gangguan Kepribadian Dengan Sifat Curiga Yang menunjuk B. Kepribadian Afektif Atau Psikotim Ciri utama Dari Kepribadian Psikotim Adalah Keadaan Perasaan Dan Emosinya Yang berubah Antara Depresi Dan Elekoria Yang C Kepribadian Skizoid Sifat-sifat Kepribadian Ini Adalah Pemalik Perasa Pendidikan Suka Menyendiri Menghindari Kontak Sosial Dengan Orang Lain Yang D Kepribadian Eksklusif Ciri utama Tipe ini Adalah Diperlihatkannya Sifat tertentu Yang lain Dari perilakunya Sehari-hari Yaitu Ledekan-ledekan Amarah Dan Agresifitas Sebagai reaksi Terhadap Stres Yang dialaminya Walaupun Mungkin Stresnya Sangat Kecil Segera Sesudah Itu Biasanya Ia Menyesali Perbuatannya Yang E Ada Kepribadian Anankastik Ciri utama Tipe Kepribadian Ini Adalah Perfeksionisme Dan Keteraturan Kaku Pemalu Disertai Dengan Pengawasan Diri yang Kenggi F Kepribadian Histerik Ciri utama Kepribadian Ini Adalah Sombong Egosentrik Tidak Stabilnya Emasi Suka Menarik Perhatian Dengan Afek Yang Labil Sering Berbusta G Kepribadian Astemik Ciri utamanya Hidup Tidak Bergerah Lemah Lesu Letih Lemah Tak ada Tenaga Sepanjang Kehidupannya H Kepribadian Antisosial Ciri utamanya Ialah Bahwa Penilakunya Selalu Menimbulkan Konflik Dengan Orang Lain Atau Lingkumannya Tahap-tahap Pengembangan Kepribadian Yang Pertama Tahap Perkembangan Masa Bali Yaitu Sejak Lahir Sampai 2 Tahun Yang Kedua Tahap Perkembangan Masa Kanak-kanak Dari Umur 2 Tahun Sampai 12 Tahun Yang Ketiga Tahap Perkembangan Masa Adolescent Dari Umur 12 Sampai 15 Tahun Yang Ketiga Tahap Perkembangan Masa Adolescent Dari Umur 15 Sampai 20 Tahun Lima Tahap Pematangan Diri Setelah 20 Tahun Pengukur Kepribadian Kepribadian Tiga Yaitu Yang Pertama Observasi Direkt Yang Kedua Wawancara Yang Ketiga Test Proyektif Hubungan Kepribadian Dengan Testasi Belajar Dalam Dunia Pendidikan Sebagai Pendidik Atau Dalam Lingkuk Lebih Kecil Dalam Rumah Taga Sebagai Orang Tua Pasti Akan Dihadapkan Pada Berbagai Kreaturistik Kepribadian Ada Peserta Didik Yang Menyenangkan Periam Mau Terbuka Terhadap Permasalahan Yang Sedang Dihadapinya Aktif Dalam Berbagai Organisasi Yang Ada Di Institusi Dan Sebaliknya Dan Peserta Didik Yang Terkesan Membosankan Pendiam Tidak Terbuka Tidak Hangat Dan Lain Sebagainya Tentu Saja Sebagai Seorang Pendidik Sangat Dituntut Untuk Memahami Karakter Karakteristik Kepribadian Peserta Didik Sehingga Selaku Pendidik Kita Dapat Memberikan Stimulasi Atau Perlaku Yang Sesuai Dengan Tipe Kepribadian Peserta Didik Yang Dihadapi Dengan Begitu Treatment Treatment Yang Kita Berikan Kepada Peserta Didik Akan Mengantarkan Mereka Kepada Kondisi Optimal Baik Dalam Bidang Prestasi Akademik Maupun Prestasi Non Akademik Sekian Penjelasan Materi Psikologi Kepribadian Dari Saya Saya Berharap Ilmu yang Saya Sampaikan Bisa Berguna Kedepannya Mohon Maaf Apabila Di Penjelasan Saya Ada Ada Yang Kurang Jelas Atau Kurang Dimengerti Dan Terima Kasih Telah Meluangkan Waktu Untuk Menonton Pembahasan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima